Hai sahabat Tani saya menggunakan media tanam dari serbu kayu maaf ini terpaksa saya pakai kayu ini serbu kayu tapi serbu kayu yang sudah hampir melapuk atau yang sudah lama ya sahabat sahabat kalau yang baru bisa juga tapi dicuci dulu ya dan ini tanahnya tanahnya bebas mau tanah hitam mau tanah kuning terserah yang ada aja misalkan tidak ada serbu kayu sahabat terserah mau pakai pupuk kandang mau apa ya bebas saja mau pakai kompos dedaunan bebas saja sahabat ya tapi disini saya telah bereksperimen sahabat-sahabat ya antara serbu kayu dengan tanah saya aduk dan diberikan kapur dolomit Alhamdulillah tanaman bagus sahabat-sahabat ini contohnya kan tanaman terong ini sudah tiga hari sahabat-sahabat ya saya tanam Alhamdulillah ya tumbuh dengan subur ya kata orang serbu kayu mengandung fatogen jamur itu memang betul sahabat-sahabat tapi tergantung kita yang mengolahnya sahabat-sahabatnya kalau memang serbu kayu itu masih baru sahabat-sahabat tolong direndam dulu satu kali 24 jam setelah itu dicuci sampai benar-benar air itu bersih jatkanin yang sudah hilang nah baru dicampurkan di media tanah dan jangan lupa diberi dolomit sahabat-sahabat ya Insya Allah hasilnya akan maksimal ya inilah salah satu contoh dan ini bibiterongnya sahabat-sahabat juga sama menggunakan termedia serbu kayu ya sahabat-sahabat ya sahabat bisa perhatikan ya Alhamdulillah tumbuh syukur ya sahabat-sahabat ini saya buktikan sahabat-sahabat yang memakai serbu kayu dan bagaimana cara mengaplikasikannya oke ikuti videonya baik sahabat kita campurkan ya serbu kayunya dengan si tanah sampai merata sahabat-sahabatnya perbandingannya satu banding satu ya sahabat-sahabatnya misalkan satu ember ini satu ember lima kilo inisinya dolomitnya ini tadi perbandingannya satu banding satu serbu kayu satu ember tanahnya satu ember kita sudah merata adukannya ini dolomit cukup satu genggam aja saya kasih ya cukup satu genggam kemudian aduk kembali sahabatnya dolomitnya kalau dua genggam gimana ya silahkan saja enggak apa-apa sahabat-sahabat tergantung stok sahabat-sahabat aja tapi paling banyak ya tiga genggam lah ininya dolomnya udah cukup itu kalau memang sedikit cukup kenapa harus banyak itu sahabat-sahabat sayangkan modal kita terbuang-buang setelah merata sahabat-sahabatnya setelah rata pengadukannya kemudian masukkan ke dalam polybed sahabat-sahabatnya jadi hanya seperti ini aja ya sahabat-sahabatku ya di tanaman terang terong sahabat Alhamdulillah hanya memakai media itu Insyaallah sahabat-sahabatnya ini memang real dan kenyataan ya sahabat-sahabatnya Insyaallah tanaman tumbuh subur ya sahabat-sahabatnya jadi itu aja informasinya sahabat-sahabat jadi bagi sahabat-sahabat tani yang modal minim atau mau bercocok tanam rumahan Insyaallah dengan mengikuti tutorial kiang-kiang Insyaallah bisa mendapatkan hasil dan tanaman maksimal ya sahabat-sahabat itu contohnya itu cabe ya sahabat-sahabatnya ini di pekarangan rumah sahabat itu rumah tetangga lahan tetap lahan kita sendiri nih yang depan rumah ya sahabat-sahabatnya nah itu dia sahabat pekarangan rumah sahabat Oke terima kasih yang sudah menonton video ini sahabat-sahabatku jangan lupa like comment dan subscribe-nya salam petani Indonesia tetap semangat